Intro Nama Sohwa Halilintar belakangan sempat menjadi perbincangan karena dijodoh-jodohkan dengan kakak Fadil Jaidi, Islam Al-Jaidi Nama Sohwa Halilintar yang merupakan adik perempuan ata Halilintar mendadak jadi bahasan karena netizen menjodoh-jodohkannya dengan Islam Al-Jaidi kakak Fadil Jaidi yang merupakan calon dokter spesialis jantung Pasalnya, berawal dari kabar Tarik akan segera menikahi Fuji yang kekasih netizen berharap Sohwa yang merupakan anak perempuan tertua menikah terlebih dulu Berikut potret Sohwa Halilintar yang fashionable dengan dandanan mewah dan suka menyanyi Inilah sosok Sohwa Halilintar yang merupakan adik tertua atas Halilintar Namanya mendadak viral karena netizen menjodoh-jodohkannya dengan kakak Fadil Jaidi Keluarga Halilintar kerap menjadi sorotan publik semenjak tiba di Indonesia awal Juli tahun 2022 Salah satu hal yang disoroti dari keluarga Halilintar diantaranya adalah kisah asmara dari masing-masing anak keluarga Halilintar Kisah asmara keluarga Halilintar ini ramai disorot lantaran maraknya isu Tarik bakal mengikuti jejak Atta untuk berumah tangga Tarik Halilintar diisukan bakal segera menikahi adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fujianti Utami alias Fuji Dengan adanya isu tersebut, Tarik Halilintar sebagai anak keempat bakal melangkahi kedua orang kakaknya Sebagai anak kedua, Sohwa Halilintar sejauh ini diketahui masih jomblo mengingat belum ada sosok laki-laki yang dikabarkan dekat dengannya Akibatnya, Sohwa Halilintar ramai dijodoh-jodohkan dengan saudara Fadil Jaidi, Islam Jaidi, yang juga masih jomblo Penjodoh-jodohan Sohwa Halilintar dan Islam Jaidi ini menyebar luas di sejumlah akun gosip sehingga menjadi perbincangan hangat netizen Lagi rame banget nih guys, tulis akun gosip at rumpi garis bawah gosip, dilansir pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 Munculnya nama Islam Jaidi sebagai pasangan ideal Sohwa Halilintar adalah karena anggapan keduanya sama-sama berdarah belasteran Arab Anak kedua gen Halilintar, Sohwa Halilintar menjadi perhatian warganet Dia sedang ramai dijodoh-jodohkan dengan kakak Fadil Jaidi, Islam Al-Jaidi Perjodohan ala warganet antara Sohwa dan Islam ini karena mencuat kabar Tarik Halilintar akan segera menikahi pacarnya, Fujiyanti Utami alias Fuji Tarik adalah anak keempat dari gen Halilintar sehingga netizen berpendapat harusnya dua kakaknya termasuk Sohwa menikah terlebih dahulu Terlepas dari kabar perjodohan itu, kepoin yuk pesona Sohwa Halilintar yang sudah dihimpun dari berbagai sumber Jadi cewek paling besar di keluarga gen Halilintar, Sohwa terlihat paling dewasa di antara adik-adiknya Gadis 26 tahun ini sangat mengayomi Sohwa kerap tampil mengenakan dress-dress cantik yang membuat penampilannya terkesan anggun Sebagai youtuber yang suka membahas tentang fashion dan kecantikan Sohwa selalu tampil modis dan stylish di setiap momen Yuk simak berita selanjutnya Aurel Hermansyah beri tanggapan kalau saja suatu saat Atta Halilintar selingkuh dan menghianati pernikahan mereka Selama ini, rumah tangga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tak pernah diterpa gosip tak sedap Terlebih kehadiran Aminah Hanan Nur Atta melengkapi keharmonisan keluarga mereka Namun, tak banyak yang tahu terkait pendapat Aurel Hermansyah kalau kelak mengetahui Atta Halilintar selingkuh Seperti apa? Simak ulasan berikut Hadir dalam kanal Youtube Axel Matthew Thomas Aurel Hermansyah mendapat banyak pertanyaan dari putra pertama Jeremy dan Ina Thomas tersebut Salah satunya terkait ketakutan Aurel Hermansyah kalau saja suaminya Atta Halilintar melakukan tindakan yang menyeleweng terhadapnya seperti selingkuh Takut enggak kalau Atta kayak selingkuh gitu Tanya Axel Matthew Thomas dilansir Hobbs ID pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022 Menanggapi pertanyaan tersebut, Aurel Hermansyah tak banyak memberikan tanggapan Tapi tentunya, putri Anang dan Chris Dayanti itu takut akan kemungkinan Atta selingkuh Aduh pertanyaannya berat banget lagi Enggak tahu deh, enggak bisa ngomong, ketakutan pasti adalah, jelas Aurel Aurel pun melontarkan pertanyaan yang sama kepada Axel Matthew Untuk menjawabnya, Matthew memberikan tanggapan positif Ketika pasangannya selingkuh kata Matthew, itu menandakan bahwa pasangan tersebut bukan jodoh yang baik untuknya Sehingga ia akan mencari pasangan yang menurutnya lebih baik Kan aku kan belum nikah, kalau dia selingkuh ya berarti ada jodoh yang lebih baik buat aku Iya kan, ujar Matthew Aurel pun mengaku setuju dengan pernyataan Matthew Kayaknya kalau nikah juga gitu deh Berarti dia bukan yang tepat, kalau sudah nikah aku juga mikirnya gitu, tutur Aurel Aurel Hermansyah menanyakan perasaan sayang suaminya kalau saja Atta Halilintar melakukan tindakan yang menyeleweng terhadapnya Dia bukan yang tepat, berarti aku harus cari yang lebih baik lagi atau mungkin dia enggak sayang sama aku, ujarnya Pada saat Atta Halilintar menikahi Aurel Hermansyah pada tanggal 3 April 2021 lalu Keluarga Halilintar tidak bisa hadir lantaran sedang berada di luar negeri Akibat keabsenan di pernikahan Atta, keluarga Halilintar kerap mendapat kritik dan rundungan dari sejumlah netizen Keluarga itu enggak tenang, setiap detik ada yang ngecat gimana nih, kata Al-Fateh Halilintar Terlepas dari kritik tersebut, keluarga Halilintar sudah lama mengidam-idamkan untuk merayakan pernikahan kakak sulung mereka Dulu tuh, dari kecil kalau misalnya Bang Atta nikah, kita jadi dayang-dayangnya Mau nyanyi-nyanyi bareng, kita bikin performance spesial, ujar saya Halilintar Akan tetapi, mimpi tersebut terpaksa tidak bisa diwujudkan mengingat keluarga Halilintar tengah berobat di luar negeri Makanya kita selalu mikir, apa kita bikin resepsi ulang? Tutur Sajidah Halilintar ditilik dari Youtube Trans TV Oficial pada minggu, tanggal 23 Juli tahun 2021